Suksesnya acara tidak terlepas dari peran serta panitia dalam mengemas suatu acara, apalagi acara tersebut merupakan hajatan tahunan. Hal ini terbukti saat digelarnya hut Provinsi Jambi yang ke-61 tahun. Berbagai upaya panitia untuk mensukseskan acara telah dilakukan. Sebagai bentuk ucapan terima kasih serta apresiasi seluruh panitia hut Provinsi Jambi yang ke-61, Gubernur Jambi Zumi Zola melaksanakan syukuran malam ramatama serta makan malam bersama yang digelar Senin malam di kediaman rumah Dinas Gubernur Jambi. Ketua Panitia Penyelenggara Hut Provinsi Jambi ke-61 MD Anto menyatakan, keberhasilan pagelaran hut Provinsi Jambi tidak terlepas dari bimbingan dan arahan Gubernur Jambi Zumi Zola serta Wagup Fahrori serta kerja keras seluruh SKPD dan panitia pelaksana siang dan malam. Alhamdulillah semua berjalan lancar, tertib dan aman. Untuk itu atas terserenggaranya semua kegiatan ini, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang terlibat pada kegiatan hari ulang tahun Bursi Jambi ke-61 ini. Gubernur Zola mengucapkan rasa syukurnya, karena berbagai rangkaian acara hut seperti olahraga, tablik akbar, bazar, lelang, serta pesa rakyat disambut antusias ribuan masyarakat Provinsi Jambi. Selain itu, dukungan dari pihak sponsor juga menyemarakan hut Provinsi Jambi yang ke-61 tahun. Mengumpulkan semua pihak, bukan hanya dari panitia pemerintah Provinsi, tapi juga donatur juga yang kemarin sudah bantu, dari pihak swastanya saya ucapkan terima kasih, terus juga dari seniman, para seniman yang mendukung acara juga luar biasa, di live kemarin secara langsung ditayangkan, untuk satu Jambi ini responnya juga bagus. Datu Trakash, Jambi TV